Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Dapur Desi Di video kali ini, aku akan membuat ayam kari Di sini saya sudah siapkan bahannya terlebih dahulu Di sini ada ayam, saya menggunakan 1 kg ayam yang sudah dipotong-potong Lalu di sini ada 1000 ml santan, saya menggunakan 1 butir kelapa Lalu saya tambahkan air, sebanyak 1000 ml Dan ini hasilnya seperti ini, ini saya ambil di perasan pertama ya Lalu di sini ada 500 ml air biasa saja Untuk tomatnya, saya menggunakan 1 buah tomat yang sudah diiris-iris seperti ini Kalau teman-teman tidak mau pakai, boleh Kalau mau pakai, silakan, ya bebas saja Untuk bumbunya, di sini sudah ada cabai merah besar yang sudah saya buang Bijinya terlebih dahulu, saya menggunakan 2 buah Ini sebetulnya yang satunya kecil ya Lalu di sini ada 5 butir bawang putih Tapi ini dua-duanya kecil, itu 4 butir saja Lalu di sini ada 5 siung bawang merah 1 ruas kunyit 1 ruas lengkuas Secukupnya kemiri Lalu di sini ada ketumbar bubuk Saya menggunakan 1 sendok makan Di sini saya menggunakan setengah sendok teh jinten Di sini saya menggunakan setengah sendok teh merica bubuk Lalu di sini ada 2 batang serai Daun jeruk 3 lembar Daun salam 3 lembar Sekarang saya akan haluskan bumbunya terlebih dahulu Saya masukkan bawang merah Bawang putih Kunyit dan juga lengkuas Lalu kemiri Kalau teman-teman menggunakan kemiri yang bulat gitu ya Tidak bubuk seperti saya ini Gunakan 5 butir saja ya Nah sekarang Saya gunting cabainya Lalu saya tambahkan air Nah sekarang saya akan blender Nah teman-teman Ini bumbu yang setelah saya haluskan Sudah halus Dan di sini saya sudah siapkan minyak Secukupnya saja untuk menumis bumbu halusnya Minyaknya pun sudah panas Saya akan masukkan semuanya Kita masukkan serai Daun jeruk Daun salam Maaf Jinten Merica Dan juga Ketumbar Bumbu Kita masukkan semuanya Lalu sekarang kita tumis Bumbunya sampai benar-benar matang Nah teman-teman Ini bumbunya sudah matang Sudah wangi sekali Saya akan masukkan ayamnya Saya akan masukkan ayamnya Kita masukkan semuanya Lalu sekarang kita aduk-aduk sebentar Sekarang saya akan masukkan santan Saya masukkan semuanya Dan juga air Sisa tadi ya 400 ml lagi Karena tadi saya gunakan untuk blender Nah Sudah seperti ini Sekarang saya akan masukkan garam Satu Dua Tiga Tiga setengah sendok teh ya Lalu penyedap rasa Saya menggunakan satu Dua Tiga Setengah Sama tiga setengah Dan juga gula pasir Satu Dua Dua sendok teh saja gula pasir Kita aduk-aduk sebentar Nah sekarang Kita tunggu ayamnya sampai matang Dan santannya mendidih Nah teman-teman Ini Santannya sudah mendidih Dan ayamnya pun sudah matang Saya aduk-aduk sebentar Lihat ya Ayamnya sudah matang Saya akan masukkan tomat Nah Setelah saya masukkan tomat Saya akan masak lagi Kurang lebih selama dua menit ya Nah teman-teman Ini setelah saya masak lagi Tadi selama dua menit Dan tomatnya pun tidak hancur ya Saya matikan kompornya Dan disini saya sudah siapkan piring Saya akan tuangkan ayamnya Satu persatu ke dalam piring Nah teman-teman Ayam kari ala dapur desi Sudah jadi Untuk teman-teman yang sudah nonton video ini Jangan lupa subscribe Like dan juga komen Sampai ketemu di video selanjutnya ya Bye-bye Jangan lupa like dan share Terima kasih.